Halo Wahyu, Halo pemirsa, saya Fina Muktadi, reporter VOA dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan seperti yang bisa Anda lihat, saya juga seorang ibu. Nah yang ini adalah usia sekolah, namanya? Lana. Lana kelas? Lana kelas 3. Belajarnya ke sekolah atau online? Online, karena kalau ke sekolah bisa ketularan. Karena COVID-19. Putri saya, Lana, itu sekolah di salah satu sekolah negeri di sini. Dan di county ini ada 136 sekolah dasar. Dan mereka semua menggunakan kurikulum pelajaran online yang sama. Jadi pihak sekolah sih lumayan memberikan beberapa kemudahan ya untuk melakukan online learning. Selain meminjamkan laptop, itu juga memberikan kemudahan dalam hal koneksi wifi. Karena kan yang dibutuhkan untuk online learning. Satu adalah laptop. Yang kedua adalah sambungan wifi. Dan software classroom online. Jadi berdasarkan kurikulum mereka itu menyediakan directive learning. Ini setiap hari selalu bertemu dengan guru sedikitnya satu jam satu hari. Kemudian juga memberikan waktu untuk si anak belajar secara mandiri. Untuk proyek saya, Anda harus memasukannya di stand. Tadi yang pertama jam 9.30 itu belajar apa? Belajar matematika. Anda bisa menemukan set problem set di mana Anda menemukan video ini. Terus yang kedua itu pelajaran apa? Pelajaran kayak, ya, dance. Pihak sekolah ini kemudian juga mengeluarkan panduan isinya tentang online learning information. Mereka tidak akan mengeluarkan rapot untuk cawu keempat ya. Lebih suka belajar di sekolah atau belajar di rumah? Belajar di sekolah karena kalau di rumah, sometimes you're kind of bored. Dan ke sekolah ada teman-teman. Jadi pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, pejabat dari Montgomery County Public School ini memutuskan untuk menutup sekolah hingga akhir tahun ajaran ini. Jadi sepertinya kami harus melakukan online learning lebih lama lagi. Demikian Vina Mugtadi dari BIAW di Kota Silver Spring, negara bagian Maryland, melaporkan untuk 15 Minutes Metro TV.